Nada bicara Divine Dr. Bailey sangat khusyuk. Jitiansing juga mengerti bahwa demonik Gu di tubuh ayahnya harus disingkirkan. Kalau tidak, dia akan diserahkan kekutukan abadi. Tapi, begitu demonik Gu disingkirkan, ayahku akan mati dalam tiga hari. Dia menatap Divine Dr. Bailey dengan mata penuh kecemasan. Tabib Ilahi Bailey menggelengkan kepalanya dan menghiburnya dengan nada tegas, jangan takut. Saya di sini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan energi jiwanya dan tidak akan membiarkannya mati begitu cepat. Tentu saja, saya hanya menjelaskan situasinya kepada Anda. Pada akhirnya, Anda masih harus membuat keputusan akhir. Jitiansing terdiam. Dia ragu-ragu, menimbang pro dan kontra. Ribuan pikiran melintas di benaknya saat hatinya menderita siksaan hebat. Pada saat ini, Jitiansing yang tidak sadarkan diri tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam. Itu mungkin karena luka fisiknya sebagian besar telah sembuh dan demonik Ki yang menyerang tubuhnya telah dihilangkan. Dia benar-benar perlahan bangun. Jitiansing langsung senang. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Jitiansing dan membungku untuk memeriksa situasinya. Jitiansing perlahan membuka matanya dan menatap lekat-lekat padanya. Jitiansing dengan cemas bertanya, Ayah, kamu akhirnya bangun. Namun, Jitiansing menatapnya dengan mata terbelalak dan tidak mengatakan apapun. Ah! Tiba-tiba, Jitiansing mengulurkan tangannya secepat kilat dan dengan panik meraihnya. Dia bahkan melolong seperti binatang buas. Jitiansing tertegun sejenak dan lehernya hampir dicekik oleh Jitiansing. Untungnya, dia berhasil mengelak tepat waktu dan dengan cepat mundur tiga langkah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa mata Jitiansing sebenarnya berwarna merah darah. Pupil matanya tampak terbakar dengan api merah darah seolah-olah dia sudah gila. Mengaum! Ah! Kulit Jitangkong semerah api saat dia melolong seperti setan gila. Dia benar-benar melompat dari ranjang giok es dan menerkam Jitiansing sambil melambaikan tangannya. Melihat pemandangan ini, Jitiansing sedih dan matanya memerah. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa ayahnya telah kehilangan akal karena Gu Iblis. Dia seperti keturunan keluarga kaya yang telah terinfeksi oleh Gu Iblis dan telah berubah menjadi Iblis gila yang dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Ayahnya selalu menjadi orang yang baik dan lembut. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengasuh dan melindunginya dengan segala cara. Cinta seorang ayah seperti gunung, dan kebaikannya seluas langit. Tapi sekarang, kecerdasan ayahnya telah dimakan oleh Gu Iblis, dan dia benar-benar menjadi seperti ini. Mereka semua adalah Gu Iblis terkutuk. Jitiansing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menahan ayahnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan punggung ayahnya. Suwa! Pusaran hitam muncul di telapak tangan kanannya. Itu adalah lubang hitam misterius. Lubang hitam melepaskan kekuatan hisap yang kuat yang menyerang tubuh Jitangkong. Dalam sekejap mata, demonik guter sedot keluar. Saat Jitiansing menarik tangan kanannya, ada bola cahaya keemasan di telapak tangannya. Itu melilit serangga ungu tua yang aneh. Itu adalah Gu Iblis. Karena Jitangkong belum memulai pembantaian, serangga Gu Iblis belum melahap terlalu banyak daging dan jiwa. Oleh karena itu, warnanya masih ungu tua dan belum berubah menjadi hitam keunguan. Ketika demonik gut diekstraksi secara paksa, tubuh Jitangkong tiba-tiba menjadi kaku. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Kemudian, dia langsung jatuh ke tempat tidur batu giok es. Dia pingsan lagi dan berbaring tak bergerak di tempat tidur es. Kekuatan hidupnya menjadi sangat lemah. Jitiansing menyerahkan Gu Iblis kepada Yun Zongki dan berkata dengan nada serius, Paman, hanya dengan membakar Gu Iblis menjadi abu dengan api primordial yang ekstrim, ia dapat dihancurkan sepenuhnya. Yun Zongki mengangguk. Dia menyalurkan gumpalan api primordial yang ekstrim dan mulai membakar Gu Iblis. Demonik gut berjuang mati-matian dalam api ekstrim yang primordial emas. Itu memekik kesakitan, tetapi dengan cepat terbakar menjadi abu. Pada saat ini, Dr. Ajaib Baily buru-buru mengeluarkan dua ramuan tingkat jiwa. Dia menyalurkan energinya untuk mengkatalisasi ramuan dan mengubahnya menjadi aliran cahaya spiritual tanpa akhir yang disuntikkan ke tubuh Ji Changkong. Ketika pernapasan Ji Changkong telah stabil, Dr. Ajaib Baily menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa luka Ji Changkong dengan cermat. Setelah 15 menit, Miracle Dr. Baily menyelesaikan mantranya. Dia memandang Ji Tianxing dengan ekspresi serius. Tianxing, Gu Iblis telah disingkirkan. Namun, luka pada jiwa ayahmu terlalu parah. Aku khawatir dia akan meninggal dalam beberapa hari. Bahkan jika saya melakukan yang terbaik dan menggunakan ramuan tingkat jiwa dan keterampilan medis untuk merawatnya, saya hanya dapat menunda kematiannya selama 5 hingga 6 hari lagi. Meskipun Ji Tianxing sudah tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia masih diliputi kesedihan ketika mendengar bahwa ayahnya hanya memiliki 5 sampai 6 hari lagi untuk hidup. Dia menatap Miracle Dr. Baily dengan mata penuh harapan. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan, Anda adalah Dr. Ajaib yang terkenal di dunia. Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan ayah saya, bukan? Dr. Ajaib Baily menggelengkan kepalanya. Ekspresinya serius dan nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. Jiwanya telah hancur. Tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya telah dipisahkan. Selain itu, dia terluka parah oleh Gu Iblis. Aku bukan dewa. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medis saya, tidak mungkin bagi saya untuk merekonstruksi jiwanya dan mengubah nasibnya. Dr. Ajaib Baily bisa merasakan kesedihan Ji Tianxing. Dia juga ingin menyelamatkan Ji Changkong. Namun, dia masih manusia dan bukan dewa. Dia masih tidak berdaya saat menghadapi luka Ji Changkong. Melihat kesedihan Ji Tianxing, Dr. Ajaib Baily tidak tahan. Dia berkata kepadanya, Tianxing, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperpanjang hidup ayahmu dan membiarkannya hidup beberapa hari lagi. Selama periode waktu ini, saya masih perlu melihat-lihat buku dan dokumen kuno untuk melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk merekonstruksi tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya dan menyelesaikan Gu Iblis. Serahkan ayahmu pada kami untuk sementara waktu. Anda harus segera memulihkan dan memulihkan kekuatan Anda. Semakin sulit, semakin kuat Anda. Anda tidak harus jatuh. Yun Zhongki juga buru-buru menghibur Ji Tianxing. Dia dan Miracle Dr. Baily sama-sama ahli spirit Revinemen Realm. Dengan mereka menjaga Ji Tianxing, Ji Tianxing bisa tenang. Karena itu, dia kembali ke kolam cairan spiritual dan terus bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Waktu diam-diam berlalu. Tanpa sadar, dua hari telah berlalu. Kekuatan Ji Tianxing telah pulih sepenuhnya. Dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Dia tidak meninggalkan ruang rahasia. Dia telah menjaga di samping tempat tidur batu giok es. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Ji Changkong masih tidak sadarkan diri. Auranya lemah seperti biasa. Tabib Ajaib Baily dan Yun Zhongki harus bergiliran menggunakan teknik rahasia setiap hari untuk memperpanjang hidup Ji Changkong dan mencegah tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya menghilang. Tidak hanya itu, Cloud Soul Palace harus mengeluarkan beberapa pil soul level setiap hari untuk membantu Ji Changkong menstabilkan jiwanya. Pil tingkat jiwa hanya bisa disempurnakan oleh para ahli Realm Spirit Revinemen. Selanjutnya, memurnikan pil membutuhkan konsumsi energi roh. Butuh waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jadi, setiap pil tingkat jiwa sangat berharga. Itu benar-benar harta tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya kekuatan teratas seperti Cloud Soul Palace yang dapat mengeluarkan 5 hingga 6 pil tingkat jiwa setiap hari untuk mempertahankan hidup Ji Changkong. Namun, Cloud Soul Palace tidak memiliki banyak pil tingkat jiwa yang disimpan. Paling-paling, mereka bisa bertahan selama 7 hingga 8 hari lagi sebelum kehabisan pil. Malam itu, Yun Yao bergegas kembali ke Cloud Soul Palace dari Monarch Palace. Dia sudah menerima kabar bahwa Ji Changkong terluka parah dan akan mati. Karena itu, dia bergegas kembali ke Cloud Soul Palace untuk mengunjunginya. Setelah kembali ke Cloud Soul Palace, dia langsung pergi ke ruang rahasia untuk menemukan Ji Tianxing. Dia bertanya kepadanya tentang situasi Ji Changkong dengan prihatin. Di ruang rahasia yang gelap, hanya ada tiga orang yang hadir. Ji Changkong yang tidak sadarkan diri, Ji Tianxing yang khawatir, dan Yun Yao. Yun Yao sudah mengunjungi Ji Changkong. Dia juga sangat bersimpati dan khawatir dengan situasi Ji Changkong. Namun, karena kakek dan ayahnya tidak berdaya, dia tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa diam-diam berdoa untuk Ji Changkong. Suasana di ruang rahasia itu suram seperti biasanya. Setelah keduanya terdiam beberapa saat, Yun Yao berkata kepada Ji Tianxing, Tianxing, situasi di seratus kota di Zhongzu akhir-akhir ini menjadi semakin kacau. Gu Iblis menyebabkan kekacauan, menyebabkan orang-orang berada dalam keadaan panik. Pengadilan Kekaisaran Ras Manusia dan Ras Iblis, serta penguasa dari seratus kota, melakukan yang terbaik untuk mencari Gu Iblis. Namun, mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Seratus kota berada dalam kekacauan. Tak terhitung orang meninggal setiap hari. Beberapa mati karena Gu Iblis, beberapa mati karena Gu Iblis. Monarch Mansion tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sehari sebelum kemarin, Guru Ilahi Heiyu mengumpulkan semua pangeran untuk membahas tindakan balasan. Mendengar ini, Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, apa hasil diskusinya? Bagaimana Monarch Mansion akan menangani ini? Yun Yao berkata dengan nada serius, para pangeran Ras Manusia dan Ras Iblis secara alami dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka tidak sabar untuk mengumpulkan semua ahli di dunia untuk membunuh semua Gu Iblis yang menyerbu Zongsu. Namun, pangeran perlombaan air bereaksi dengan tenang. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada akhirnya, Guru Ilahi Heiyu memerintahkan semua pangeran untuk menjalankan misi mencari Gu Iblis di kota-kota utama Zongsu. Setiap pangeran bertanggung jawab atas sebuah kota. Saya dikirim ke kota Yuejian sementara putra surga pergi ke kota Gale. Selain itu, beberapa Divine Teacher dari Monarch Mansion juga akan memimpin sejumlah besar penjaga untuk berpatroli di berbagai kota di Zongsu. Aku kembali menemuimu hari ini. Besok, saya akan bergegas ke kota Yuejian untuk menjalankan misi. Ji Tianxing mengangguk, Bagus juga. Saya harap intervensi Monarch Mansion dapat menstabilkan situasi di Zongsu. Namun, saya masih harus melindungi ayah saya. Saya tidak bisa menjalankan misi Monarch Mansion. Yun Yao dengan cepat mengangguk dan menghiburnya, Tianxing, jangan khawatir. Ketika saya mengetahui hal ini, saya menjelaskan situasinya kepada Guru Dewa Heiyu. Guru Ilahi Heiyu memahami kesulitan Anda dan tidak banyak bicara. Dia juga tidak akan menyalahkanmu. Ji Tianxing menanggapi dan mengobrol dengan Yun Yao sebentar sebelum mengirimnya keluar dari ruang rahasia. Keesokan paginya, Yun Yao meninggalkan Cloud Soul Palace dan bergegas ke kota Yuejian. Ji Tianxing masih menjaga ruang rahasia, mengawasi situasi Ji Changkong. Dia hanya bisa melihat ayahnya yang tidak sadarkan diri dan merasakan aura ayahnya semakin lemah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada malam ini, Divine Dr. Bailey masuk ke ruang rahasia dengan ekspresi rumit. Ji Tianxing dengan cepat berbalik untuk melihatnya dan bertanya dengan penuh harap, Tuan, apakah Anda sudah menemukan jalan? Dia telah mengajukan pertanyaan ini beberapa kali dalam dua hari terakhir. Meski jawaban yang ia dapatkan setiap kali mengecewakan, ia tetap tidak mau menyerah. Divine Dr. Bailey menganggup dan berkata dengan nada rumit, Tianxing, saya punya cara, tapi ini sedikit. Sedikit apa? Ji Tianxing sangat senang dan dengan cepat bertanya, Guru, tolong beritahu saya. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak apa-apa selama masih ada harapan. Divine Dr. Bailey ragu sejenak sebelum berkata dengan ekspresi serius, saya telah melihat-lihat banyak buku dan dokumen kuno dan akhirnya menemukan cara untuk menyelamatkan ayahmu. Dalam mitos dan legenda zaman dahulu kala, pernah terjadi perang hebat antar dewa. Dalam pertempuran yang menghancurkan bumi antara para dewa, para dewa melepaskan kekuatan penghancur yang menyebabkan galaksi runtuh, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan bahkan, langit pun hancur. Setelah perang berakhir, para dewa yang selama tidak punya pilihan selain menempas senjata ilahi yang disebut, mutiara perbaikan surga, untuk memperbaiki langit yang rusak. Jitiansing tercengang saat mendengar cerita Divine Dr. Bailey. Dia mengerutkan kening dan berkata, galaksi runtuh. Bahkan langit pun hancur. Legenda ajaib dan ilusi semacam ini pada dasarnya dibuat oleh pendahulu kita. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Lagi pula, apa hubungannya legenda ini dengan menyelamatkan ayahku? Divine Dr. Bailey sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, saya juga merasa bahwa legenda ini terlalu tidak realistis dan tidak dapat dipercaya, jadi saya sedikit ragu. Namun, ada beberapa petunjuk yang saya temukan. Mungkin ada secerca harapan. Senjata ilahi yang legendaris, mutiara perbaikan surga, memiliki efek yang tak terbayangkan dan luar biasa. Itu dapat menghubungkan sembilan surga dan dunia bawah, melawan surga, mengubah nasib, dan mereformasi jiwa. Mutiara penyembuh surga bahkan bisa menyembuhkan langit, apalagi merekonstruksi jiwa ayahmu. Jitiansing menganggup dan menahan keraguan di hatinya. Dia berkata, Guru, silakan lanjutkan. Divine Dr. Bailey melanjutkan, Jika itu hanya legenda, aku tentu saja tidak akan mempercayainya dan tidak akan mendatangimu. Namun, saya telah menemukan beberapa petunjuk. Menurut legenda kuno, setelah para dewa memperbaiki langit, mutiara penyembuh surga yang misterius, yang mengumpulkan kekuatan para dewa, hilang di Laut Bintang Terkubur di Benua Tengah. Laut Bintang Terkubur bukanlah laut, tetapi tanah kematian terlarang yang sangat berbahaya. Itu tersembunyi di bagian terdalam dari pegunungan Azure Cloud. Selama ribuan tahun, ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki Laut Bintang Terkubur untuk mencari senjata dewa legendaris, mutiara perbaikan surga. Namun, Laut Bintang Terkubur terlalu berbahaya. Bahkan ahli Sol Raffining Realm akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika mereka masuk. Selama hampir seribu tahun, banyak ahli telah memasuki Laut Bintang Terkubur, tetapi 99% dari mereka tidak pernah kembali dan mati di Laut Bintang Terkubur. Dari beberapa ahli yang kembali hidup, tidak satupun dari mereka bisa menemukan mutiara perbaikan surga. Apakah heaven mending pearl benar-benar ada? Apakah itu hilang di Laut Bintang Terkubur? Ini semua adalah misteri. Tidak ada yang bisa memverifikasi apakah legenda itu benar atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, Laut Bintang Terkubur memang tanah kematian terlarang. Lingkungan berbahaya dan setiap langkah berbahaya. Ada juga banyak binatang bermutasi yang kuat dari zaman kuno. Dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, tidak ada yang berani menjelajahi Laut Bintang Terkubur, sehingga legenda itu perlahan-lahan dilupakan. Mendengar ini, ekspresi Jitian Singh menjadi serius, dan dia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa binatang yang bermutasi adalah makhluk kuat yang berada di antara binatang roh dan binatang ilahi. Mereka misterius dan tak terduga, dan mereka sangat kuat. Banyak binatang bermutasi yang belum pernah dilihat oleh dunia, dan mereka adalah spesies yang tidak tercatat dalam buku sejarah. Mengambil risiko untuk memasuki Laut Bintang Terkubur untuk mencari mutiara penyembuhan surga yang legendaris untuk legenda ilusi jelas merupakan langkah yang tidak bijaksana. Namun, Jitian Singh menyaksikan kehidupan ayahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah. Hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia akhirnya mengambil keputusan. Tuan, terima kasih telah memberi tahu saya petunjuk ini. Meskipun saya tahu bahwa legenda itu sangat ilusi, dan harapan untuk menemukan mutiara perbaikan surga sangat tipis. Namun, saya tidak punya pilihan. Bahkan jika saya pergi ke surga atau neraka, saya tidak akan menyerah. Aku tidak bisa melihat ayahku mati tanpa melakukan apapun. 823 Bagi Jitian Singh, ayahnya adalah orang yang paling dekat dan paling penting baginya di dunia ini. Bahkan jika hanya ada secerca harapan, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan menyerah. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin melihat ayahnya mati tanpa bisa melakukan apapun. Dia sudah memutuskan untuk bertanya kepada Dr. Ilahi Baily tentang Laut Pemakaman Bintang. Tabib Ilahi Baily memandangnya dan bertanya dengan nada serius, Laut Bintang Terkubur adalah tanah kematian terlarang yang paling berbahaya di Benua Tengah. Mutiara penyembuh surga yang hilang di Laut Bintang Terkubur hanyalah sebuah legenda. Tian Singh, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke Laut Bintang Terkubur? Anda harus memikirkannya. Jitian Singh menganggup dan bertanya dengan nada tak berdaya, selain ini, apa lagi yang bisa saya lakukan? Dr. Baily terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Memang, ini adalah satu-satunya cara dan harapan. Dia bisa memahami perasaan Jitian Singh dan tidak mencoba membujuknya. Sebaliknya, dia menjelaskan kepada Jitian Singh, Laut Bintang yang terkubur adalah sebuah area di kedalaman pegunungan awan hijau. Itu diselimuti kabut tebal sepanjang tahun. Konon, itu adalah hutan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Itu diselimuti kekuatan misterius yang tak terlihat dan terisolasi dari seluruh dunia. Ada banyak binatang iblis dan binatang purba yang tinggal di sana. Mereka tidak hanya memiliki garis keturunan khusus, tetapi mereka juga memiliki segala macam kemampuan yang luar biasa. Bahkan seekor burung atau kumbang di Laut Bintang terkubur bisa cukup beracun untuk membunuh ahli Skyprime. Bahkan sebatang rumput atau sehelai daun di hutan bisa membunuh seseorang. Singkatnya, ada berbagai macam bahaya aneh yang tidak mungkin diwaspadai. Jika Anda memasuki Laut Bintang terkubur, Anda harus sangat berhati-hati. Dr. Bailey menggunakan setengah jam untuk memberitahu Jitian Singh semua informasi yang dia ketahui secara mendetail. Dia juga memperingatkan Jitian Singh dengan serius dan dengan penuh perhatian bahwa dia harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Selain itu, dia juga memikirkan hal lain, dan ekspresinya langsung menjadi serius dan serius. Oh benar, Jitian Singh, aku memikirkan sesuatu yang sangat penting. 300 tahun yang lalu, Master Istana dari Monarch Mansion mengeluarkan larangan yang melarang siapapun dari Monarch Mansion untuk menjelajahi Laut Bintang terkubur. Jitian Singh baru saja mengingat instruksi Divine Dr. Bailey, dan sedang memikirkan persiapan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba mendengar berita ini, wajahnya berubah. Sambil mengerutkan kening dalam kebingungan, dia bertanya, Tuan Istana dari Monarch Manor. Bukankah Master Prefektur menghilang selama 200 tahun? Mengapa Tuan Istana melarang orang-orang di rumah raja menjelajahi Laut Bintang terkubur? Baik Master Ilahi maupun Pangeran Kekaisaran dari Istana Kekaisaran tidak diizinkan untuk menjelajah ke Lautan Bintang terkubur. Apakah Star Burial Sea ada hubungannya dengan Monarch Mansion? Atau apakah Mansion Master terkait dengan Star Burial Sea? Menghadapi rangkaian pertanyaan Jitian Singh, Dr. Ilahi Bailey hanya bisa menjawab dengan ekspresi menyesal. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja saya tiba-tiba teringat bahwa memang ada larangan seperti itu saat itu. Dalam 300 tahun terakhir, hampir tidak ada yang menjelajahi Laut Bintang yang terkubur, sehingga gangguan yang ditimbulkan oleh larangan ini telah memudar. Selain itu, penguasa istana dari rumah raja adalah orang terkuat yang dikenal di benua Tiansuan, dan juga orang yang paling misterius. Selain beberapa guru ilahi, tidak ada yang tahu apakah penguasa istana adalah laki-laki atau perempuan, atau seperti apa tampangnya. Saya khawatir hanya Tuan Istana sendiri yang tahu mengapa dia mengeluarkan larangan seperti itu. Jitian Singh mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, jadi bagaimana jika ada larangan seperti itu? Aku pasti akan pergi ke Burit Star Sea, bahkan jika itu berarti menentang larangan Monarch Mansion. Lagipula, dia sekarang berada di Cloud Spirit Palace dan bukan di Monarch Mansion. Jika dia diam-diam pergi ke Laut Bintang Terkubur, rumah raja mungkin tidak tahu. Setelah mengambil keputusan, Jitian Singh mulai mempersiapkan perjalanannya ke Laut Bintang Terkubur. Divine Dr. Bailey juga menemukan Yun Zhongki dan menjelaskan masalah tersebut kepadanya, memberi tahunya tentang keputusan Jitian Singh. Yun Zhongki juga pernah mendengar tentang legenda Laut Bintang Terkubur dan tahu betapa menakutkannya tempat itu. Dia tidak keberatan dengan keputusan Jitian Singh, tapi hatinya dipenuhi rasa khawatir. Malam itu, mereka bertiga membahas masalah ini di ruang kerja Yun Zhongki. Ruang belajar itu terang-benderang, dengan jelas menyinari wajah ketiga orang itu. Mereka bertiga terlihat sangat serius, dan alis mereka dipenuhi kekhawatiran. Yun Zhongki memandang Jitian Singh dengan tatapan membara dan berkata dengan nada serius, Tian Singh, Tabib Suci Bailey telah memberitahumu tentang betapa mengerikannya Laut Bintang Terkubur. Saya tahu bahwa Anda telah mengambil keputusan, jadi saya tidak akan menghalangi Anda lagi. Namun, Anda harus berhati-hati dan tidak gegabuh. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Cobalah yang terbaik untuk melindungi diri sendiri. Saya percaya bahwa ayahmu tidak ingin kamu kehilangan nyawamu untuk menyelamatkannya. Jitian Singh mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berkata dengan nada serius, saya akan mengingat saran Anda. Tidak banyak waktu tersisa. Saya harus berangkat subuh malam ini dan bergegas ke Pegunungan Azure Cloud sesegera mungkin. Dalam beberapa hari setelah saya pergi, saya berharap Paman dan Tuhan akan menjaga ayah saya. Kali ini, dia pergi ke Laut Bintang Terkubur sendirian untuk menemukan mutiara perbaikan surga yang legendaris. Divine Dr. Bailey harus selalu berada di sisi Jitangkong. Setiap hari, dia harus menggunakan teknik rahasia dan menggunakan pil tingkat jiwa untuk memperpanjang hidup Jitangkong. Yun Zhongqi tidak hanya harus membantu Divine Dr. Bailey, tetapi dia juga harus mengawasi situasi di Cloud Spirit Palace. Lagi pula, situasi di Zhongzu kacau balau. Kekacauan yang ditinggalkan oleh kehancuran kelanduanmu belum terselesaikan, dan serangga berbisa iblis mendatangkan malapetaka di ratusan kota di Zhongzu. Jika Yun Zhongqi tidak mengawasi Cloud Spirit Palace, akan ada lebih banyak kekacauan. Setelah mendengar kata-kata Ji Tianxing, Yun Zhongqi buru-buru mengangguk dan berkata, Tianxing, jangan khawatir. Kami akan menjaga ayahmu dengan baik. Aku tidak bisa menemanimu ke Laut Bintang Terkubur, jadi aku hanya bisa menyiapkan beberapa pil dan jimat untukmu. Saya harap mereka dapat membantu Anda. Setelah mengatakan itu, Yun Zhongqi mengeluarkan cincin interspatial hitam dan menyerahkannya kepada Ji Tianxing. Ada lebih dari 30 botol giok di cincin interspatial. Mereka berisi semua jenis pil roh dan obat ajaib. Ada pil untuk luka luar, luka dalam, pemulihan, meditasi, detoksifikasi, dan sebagainya. Selain itu, ada juga beberapa artefak Dharma dan lebih dari selusin jimat dengan efek berbeda. Yun Zhongqi sangat bijaksana. Hal-hal inilah yang dibutuhkan Ji Tianxing untuk menjelajahi Laut Bintang Terkubur. Dia tidak repot-repot bersikap sopan dengan Yun Zhongqi. Dia mengucapkan terima kasih dan menerima cincin interspatial. Pada saat itu, cahaya terang melintas di langit malam yang gelap di luar jendela. Mereka bertiga hendak berbicara ketika mereka tiba-tiba terbangun oleh cahaya terang. Mereka semua menoleh untuk melihat ke luar jendela. Mereka melihat petir emas gelap di cakrawala jauh. Itu turun dari langit dan menembus langit malam yang gelap. Petir emas itu sangat tinggi dan panjang. Itu memancarkan cahaya emas suci. Itu seperti kekuatan dewa, menerangi langit malam yang tak terbatas. Petir emas turun dari langit. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi bintang. Dia samar-samar merasa bahwa petir emas adalah pertanda sesuatu. Miracle Dr. Bailey mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan nada serius, ini adalah fenomena yang hanya akan muncul ketika seseorang naik ke alam pemurnian roh. Yun Zhongqi memandangi langit malam di luar jendela. Ketika petir emas menghilang dan langit malam kembali menjadi gelap, dia berkata dengan nada yang rumit, lihatlah kemana petir emas menunjuk. Tampaknya ke arah istana kekaisaran. 824. Ji Tianxing tahu bahwa ketika seseorang maju ke Sol Tempering Rilem, akan ada fenomena langit dan bumi. Ini juga salah satu alasan mengapa kultifator Sol Tempering Rilem berbeda dari manusia. Ketika kultifator yang berbeda maju ke Sol Tempering Rilem, fenomena langit dan bumi akan berbeda. Namun, fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh kebanyakan orang adalah kilat keemasan yang menembus langit. Hanya beberapa kultifator Sol Tempering Rilem yang sangat berbakat yang akan menyebabkan fenomena surga dan bumi khusus, seperti awan merah memenuhi langit, malam seterang siang hari, meteor jatuh, dan sebagainya. Karena Yun Zhongqi menentukan bahwa petir emas menunjuk ke arah pengadilan kekaisaran, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa pengadilan kekaisaran memiliki kultifator Rilem Tempering Jiwa Baru. Ini adalah peristiwa yang mengembirakan yang layak dirayakan. Itu juga berita yang pasti akan mengguncang seluruh benua tengah. Namun, pikiran Ji Tianxing hanya dipenuhi dengan wajah ayahnya yang pucat dan lemah, serta berita tentang laut bintang terkubur. Dia tidak peduli tentang fakta bahwa pengadilan kekaisaran memiliki kultifator Sol Tempering Rilem Baru. Setelah langit malam kembali gelap, mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka dan melanjutkan diskusi mereka. Satu jam kemudian, rencana itu diputuskan. Divine Dr. Bailey dan Yun Zhongqi akan tinggal di Cloud Spirit Palace untuk mengambil alih situasi dan menjaga Ji Changkong. Mereka akan merapal mantra untuk memperpanjang hidup Ji Changkong setiap hari. Ji Tianxing tidak membuang waktu. Dia meninggalkan Cloud Spirit Palace malam itu dan bergegas ke pegunungan Azure Cloud untuk menemukan laut bintang terkubur. Menurut perkiraan Divine Dr. Bailey, dengan metodenya dan Yun Zhongqi, mereka hanya dapat membantu Ji Changkong mempertahankan hidupnya paling lama lima hari lagi. Dengan kata lain, Ji Tianxing harus menemukan mutiara perbaikan surga dalam waktu lima hari untuk menyelamatkan Ji Changkong. Kalau tidak, Ji Changkong pasti akan mati dalam lima hari. Laut bintang yang terkubur sangat berbahaya, dan legenda mutiara perbaikan surga juga ilusi. Ji Tianxing ingin menemukan mutiara perbaikan surga dalam lima hari, yang lebih sulit daripada naik ke surga. Namun, meski dia tahu bahwa harapannya sangat tipis, dia harus berusaha sebaik mungkin dan tidak menyerah. Pada saat yang sama, di Sky Connecting Mountain Range Di Sky Connecting Peak, pengadilan kekaisaran terang-benderang, dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan spirit key. Meskipun saat itu malam, langit di atas pengadilan kekaisaran diselimuti awan roh berwarna-warni, mengungkapkan aura suci dan agung. Banyak pembudidaya terkejut dan menatap ke langit, mengungkapkan ekspresi takjub dan iri hati. Bahkan banyak penjaga pengadilan kekaisaran saling berbisik. Mereka sangat senang dan bangga. Semua orang mengerti bahwa fenomena seperti itu pastilah penampilan ahli penyempurnaan jiwa baru di pengadilan kekaisaran. Selain itu, menurut fenomena langit dan bumi malam ini, ahli rilem penyempitan jiwa yang baru maju itu memiliki dasar yang bagus dan bakat alami yang sangat tinggi. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Beberapa penjaga dan ahli melihat Istana Naga Langit di kedalaman pengadilan kekaisaran melalui aura fenomena langit dan bumi. Menurut panduan anomali langit dan bumi, mereka menduga bahwa orang yang menyebabkan anomali langit dan bumi, ahli tempering jiwa yang baru, harus berada di Istana Naga Langit. Banyak penjaga dan pelayan di Istana Naga Langit bergembira. Di luar ruang rahasia di kedalaman istana berdiri seorang pemuda jangkung dan tegap dengan kepala penuh rambut merah. Dia berdiri dengan hormat di pintu ruang rahasia. Mata merah gelapnya menatap pintu ruang rahasia. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia adalah Tuobarui. Besar. Saya tidak menyangka Gadvater berhasil masuk ke Sol Revinemen Rilem sebelum usia 40. Malam ini, pengadilan kekaisaran terguncang. Saat beritanya menyebar besok, Middle State juga akan kaget. Tuobarui bergumam dengan penuh semangat. Emosinya melonjak seperti air pasang. Setelah beberapa saat, ketika fenomena langit dan bumi di atas pengadilan kekaisaran berangsur-angsur menghilang, pintu ruang rahasia perlahan terbuka. Dengan gemuruh yang teredam, pintu batu yang berat itu perlahan terangkat. Ketika pintu batu ruang rahasia terbuka, gelombang ki-spiritual yang besar dan perkasa melonjak keluar dari ruang rahasia seperti gelombang. Tuobarui sangat gembira. Dia dengan cepat melangkah ke ruang rahasia dan berjalan ke kolam cairan spiritual di sudut ruang rahasia. Dia melihat bahwa cairan spiritual di kolam telah habis dimakan. Seorang pemuda jangkung dan tegap dengan wajah tampan dan tegas sedang duduk bersila di singgah sana spiritual emas di kolam cairan spiritual. Orang ini bertelanjang dada dan mengenakan mahkota naga emas di kepalanya. Tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya spiritual lima warna yang pekat dan memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Dia perlahan berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Ketika dia membuka mata phoenix-nya, cahaya menakutkan melintas di matanya. Itu benar-benar merobek kabut spiritual lima warna di depannya. Hanya tatapan yang seperti kekuatan pedang. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga Sol Revinemen Realm. Tuo Barui berjalan ke kolam cairan spiritual dan membungku hormat. Dia berkata dengan penuh semangat, Selamat, Ayah Baptis. Selamat, Ayah Baptis. Malam ini, Gadfater telah meraih sukses besar. Anda telah melampaui alam fana dan melangkah ke alam transcendent. Mulai sekarang, Anda akan menjadi terkenal dan menakjubkan. Suara Tuo Barui sangat kuat dan nadanya bersemangat dan bersemangat. Jelas bahwa darahnya mendidih. Pangeran ketiga memandangnya dengan anggun dan sedikit mengangguk. Dia tampak acuh-ta'acuh dan berkata dengan tenang, Benar. Saya telah berhasil melangkah ke Sol Revinemen Realm sebelum usia 40 tahun. Saya bisa disebut pembangkit tenaga Sol Revinemen Realm termuda di benua ini. Di seluruh pengadilan kekaisaran, gabungan semua pangeran lebih rendah dariku. Long Yun Xiao Sialan itu, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing denganku. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat lagi untuk Long Yun Xiao di pengadilan kekaisaran. Mata pangeran ketiga bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Dia melengkungkan bibirnya menjadi cibiran dan memancarkan aura yang mendominasi. Tuo Barui tidak berani menatap langsung ke matanya. Dia menundukkan kepalanya dalam ketakutan dan gentar. Setelah beberapa saat, aura pangeran ketiga dan aura yang mendominasi menghilang. Seringai di bibirnya juga menghilang. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah dan bermartabat. Namun, aku terlalu tidak sabar untuk menerobos ke Sol Revinemen Realm. Awalnya, saya membutuhkan setidaknya dua tahun untuk mencapai terobosan. Namun, kelanduanmu dihancurkan dan negara pusat berada dalam kekacauan. Itu adalah waktu terbaik bagi saya untuk mencapai ambisi saya. Oleh karena itu, saya menggunakan kekuatan Divine Altar untuk secara paksa menerobos ke Sol Revinemen Realm. Mendengar ini, kegembiraan Tuo Barui langsung meredah. Dia bertanya dengan cemas, Ayah Baptis, bukankah fondasi Marsial Dao Anda akan rusak dan memengaruhi kultifasi Anda di masa depan? Pangeran ketiga sedikit menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu memang akan merusak fondasi Marsial Dao saya. Di masa depan, akan sulit bagi saya untuk membuat kemajuan apapun dalam kultifasi saya. Tidak mungkin bagi saya untuk menerobos ke jiwa primordial dunia. Namun, saya sudah memikirkan tindakan balasan. Saya hanya perlu pergi ke Laut Bintang Terkubur untuk menemukan Heaven Devouring Beast, dan menggunakan kekuatan Divine Altar untuk memberinya makan dengan cacing berbisa ilahi. Ini akan menyelesaikan masalah saya. Pangeran ketiga tidak menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dia hanya menyebutkan binatang yang melahap surga dan cacing berbisa ilahi. Tuo Barui tahu bahwa ini adalah rahasia terbesar Ayah Baptisnya, jadi dia tidak berani bertanya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Ayah Baptis, sebelum kamu mengasingkan diri, kamu memintaku untuk mengumpulkan informasi tentang Laut Bintang Terkubur dan Binatang Purba. Aku sudah bersiap. Laut Bintang Terkubur sangat berbahaya, dan Binatang Purba sangat kuat. Aku khawatir kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Pangeran ketiga tersenyum percaya diri dan melambaikan tangannya. Saya telah memasuki Sol Revinemen Realm dan memiliki Altar Ilahi. Apa yang harus saya takuti? Pergi dan besiaplah segera. Aku akan pergi diam-diam besok pagi dan pergi ke Laut Bintang Terkubur sendirian. 825 Pagi-pagi sekali, angin dingin bertiup. Jitiansing mengepakkan sayap emasnya dan terbang di atas pegunungan yang tinggi. Kecepatannya secepat kilat. Dia telah terbang dengan kecepatan penuh selama beberapa jam sekarang, dari fajar sampai sekarang, tanpa istirahat sedikitpun. Kali ini, dia menuju ke Laut Bintang Terkubur sendirian, hanya membawa Naga Hitam Kecil dan Qian Yue bersamanya. Seiring berjalannya waktu, matahari terbit dari timur, berangsur-angsur naik tinggi ke langit, lalu perlahan miring ke barat hingga jatuh di Cakrawala. Perjalanannya sangat membosankan, dan saat Jitiansing terbang, dia mengingat apa yang telah terjadi. Pada hari itu, ketika dia pergi ke Mount Tranquil untuk menyelamatkan ayahnya, Burial of Heaven muncul di saat genting untuk menyelamatkan ayahnya. Saat itu, situasinya sangat mendesak dan dia memiliki banyak pertanyaan, sehingga dia tidak sempat menanyakan Burial of Heaven. Belakangan, pada hari-hari di Cloud Soul Palace, dia begitu disibukan dengan luka ayahnya sehingga dia tidak punya waktu untuk membicarakan masalah ini dengan Burial of Heaven. Sekarang dia berada di jalan, dia mengingat kejadian hari itu dan memanggilnya dalam benaknya. Pemakaman surga, apakah kamu masih tidur? Beberapa saat kemudian, suara pemakaman surga terdengar di benaknya, dengan tenang berkata, saya tidak kehilangan banyak vitalitas saya, jadi saya tidak perlu tidur. Mem, itu juga benar. Jitian Singh mendengus sebagai tanggapan, lalu buru-buru bertanya, pemakaman surga, Anda telah berada di makam Kenshin selama ini dan tidak pernah muncul, jadi saya pikir Anda tidak akan dapat menunjukkan diri Anda. Apakah itu karena saya melahap energi beberapa ratus tahun dari pohon mepel hijau kuno yang memungkinkan Anda memulihkan begitu banyak vitalitas Anda sehingga Anda dapat mewujudkannya? Burial of Heaven ragu sejenak, lalu dengan penuh semangat menjelaskan, ya, tapi tidak seluruhnya. Beberapa ratus tahun energi dari pohon kuno itu benar-benar memungkinkan saya memulihkan sebagian besar vitalitas saya. Namun, saya hanyalah jiwa pedang yang patah. Tubuh utamaku hanya bisa disegel di swat stela atau disimpan di pedang dewa. Sosok berjubah hitam yang saya wujudkan hari itu adalah avatar jiwa saya. Menggunakan avatar jiwa menghabiskan banyak energi. Pada akhirnya, saya memulihkan terlalu sedikit kekuatan saya, sehingga avatar jiwa saya agak lemah. Jika saya dapat memulihkan 50% dari kekuatan saya, avatar jiwa saya itu akan dapat dengan mudah membunuh kedua komandan iblis itu. Avatar jiwa. Jadi begitu, Jitiansing tiba-tiba tercerahkan. Nada suaranya penuh harapan saat dia bertanya, kalau begitu, bisakah kamu mengajariku teknik rahasia soldopelganger? Juga, bisakah Anda mengajari saya dua teknik pedang yang digunakan avatar jiwa Anda? Dia tahu betul bahwa hanya ahli makhluk tertinggi alam jiwa primordial yang dapat menampilkan avatar jiwa primordial sejati. Jika dia bisa memiliki klon, maka dia akan terlalu kuat. Dia akan mampu melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh para ahli biasa. Ada banyak kegunaan untuk itu. Ada pun teknik pedang yang digunakan oleh klon Burial of Heaven, itu sangat luar biasa dan tak tertandingi, yang membuatnya sangat tergoda. Burial of Heaven berhenti sejenak sebelum menjawab dengan suara serius, kamu harus menunggu sampai kamu mencapai tahap penyempurnaan jiwa sebelum kamu dapat mencoba mengolah teknik rahasia doppelgangerku, tetapi tidak ada jaminan bahwa kamu akan berhasil. Ada pun seni pedang klon saya, Anda dapat mengolahnya setelah Anda menguasai SWAT Heart Dao. Itu adalah pedang jiwa Dao. Anda harus menunggu sampai Anda mencapai tahap penyempurnaan jiwa sebelum Anda dapat mengolahnya. Jadi, setelah menguasai SWAT Heart Dao, aku harus mengolah SWAT Soul Dao. Tapi aku harus menunggu sampai mencapai Soul Refinement Stage sebelum aku bisa mengolahnya. Jitiansing langsung dipenuhi dengan depresi. Apakah itu teknik rahasia doppelganger jiwa atau pedang jiwa Dao? Dia sangat ingin mengolah dan menguasainya. Namun, dasar dari mengembangkan dua teknik rahasia yang kuat ini adalah untuk mencapai tahap penyempurnaan jiwa. Dia tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keinginan dalam hatinya untuk meningkatkan kekuatannya menjadi semakin mendesak. Tanpa sadar, malam tiba. Jitiansing masih terbang tinggi di langit. Dia tidak berhenti di tengah jalan dan bahkan tidak melambat. Dia telah melintasi ribuan gunung dan sungai, tapi dia masih sangat jauh dari pegunungan Azure Cloud. Angin dingin yang menggigit di langit meniup jubah putih dan rambut panjangnya, tetapi itu tidak menggoyahkan tekad dan kemauannya. Malam yang panjang berlalu dengan cepat. Saat langit kembali cerah, dia akhirnya tiba di pegunungan Azure Cloud. Ekspresinya tegas saat dia dengan tenang melihat pegunungan luas di depannya. Dia bergumam dalam hatinya, aku akhirnya tiba di pegunungan Azure Cloud. Aku akan segera mencapai laut bintang terkubur. Pegunungan Azure Cloud terletak di barat daya Central State City, lebih dari 30 ribu mil jauhnya. Area ini berada di antara pengadilan Kekaisaran Ras Manusia dan pengadilan Kekaisaran Ras Iblis. Itu adalah tempat yang jarang dikunjungi orang. Karena keberadaan laut bintang terkubur, pegunungan Azure Cloud Mountain telah menjadi area terlarang. Itu sangat berbahaya dan pembudidaya biasa tidak berani masuk. Saat Jitiansing terbang tinggi di langit, dia melihat pegunungan yang mengjulang tak berujung dipenuhi dengan hutan purba yang rimbun. Pohon-pohon mengjulang setinggi puluhan meter terlihat di mana-mana. Dia tidak perlu memasuki hutan untuk mengetahui bahwa pegunungan Azure Cloud dipenuhi dengan bunga dan tumbuhan spiritual yang tak ada habisnya. Ada juga binatang Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, langit di atas pegunungan dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya dan keharuman bunga dan tumbuhan spiritual. Ada kawanan binatang Iblis dan burung terbang di langit, mengeluarkan tangisan yang tajam. Raungan binatang Iblis terus-menerus datang dari pegunungan. Kadang-kadang, akan ada pertarungan binatang Iblis yang kuat, membuat suara yang menghancurkan bumi. Ketika Jitiansing melintasi banyak pegunungan yang mengjulang tinggi, akan ada beberapa binatang Iblis dan burung bodoh yang bergegas untuk menyerangnya. Binatang Iblis dan burung yang sudah lama tidak bersentuhan dengan manusia ini memiliki kecerdasan rendah dan sangat agresif. Mereka juga memperlakukannya sebagai mangsa. Hasilnya tidak terbantahkan. Sebagian besar binatang Iblis dan burung ini adalah binatang Iblis tingkat tinggi, yang kekuatannya setara dengan alam pemahaman mistik. Jitiansing tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia dengan mudah menerobos pengepungan binatang Iblis dan melanjutkan perjalanannya. Jika dia bertemu dengan beberapa binatang Iblis yang mengejarnya tanpa henti, dia akan melepaskan ribuan lampu pedang dengan lambayan tangannya, mencincang binatang Iblis dan burung menjadi berkeping-keping. Darah berceceran di langit. Begitu saja, sehari berlalu dengan cepat. Dia hanya mencapai kedalaman pegunungan Azure Cloud di malam hari saat matahari terbenam di barat. Awan tebal berangsur-angsur muncul di langit cerah di depannya, menutupi langit dan matahari. Pegunungan juga menjadi jauh lebih rendah. Tidak ada lagi gunung yang mengjulang tinggi dan puncak yang curam. Hanya ada barisan pegunungan berkelok-kelok yang tingginya ribuan meter terbentang di lautan pepohonan yang luas. Melihat adegan ini, Jitian Sing menunjukkan ekspresi antisipasi. Dia bergumam dengan suara rendah, lautan pohon yang tak terbatas, awan putih tebal yang menutupi langit dan matahari. Sepertinya ini adalah laut bintang terkubur. Dia menurunkan ketinggian terbangnya dan terbang mendekati langit di atas lautan pepohonan yang luas menuju laut bintang terkubur yang diselimuti awan dan kabut. Namun, saat dia hendak mencapai laut bintang terkubur dan hendak memasuki lautan awan dan kabut yang luas, cahaya spiritual lima warna tiba-tiba menyala di langit di belakangnya. Sosok tinggi dan kurus terbungkus dalam cahaya spiritual lima warna yang menyilaukan itu. Itu adalah manusia parubaya yang mengenakan jubah hitam. Garis besar wajahnya bersudut seperti batu. Matanya sedalam langit malam, berisi temperamen acuh tak acuh dan menyendiri. Dia melesat tinggi di langit, kecepatannya secepat aurora. Setiap langkah yang dia ambil bisa menempuh jarak 5 km. 826. Kemunculan tiba-tiba dari ahli berjubah hitam menyebabkan Jitian Sing berhenti terbang. Dia berdiri di atas hutan yang luas dan mengerutkan kening saat dia melihat pria berjubah hitam di depannya. Hatinya dipenuhi kewaspadaan. Ketika dia melihat pria berjubah hitam itu, pria berjubah hitam itu juga sedang menatapnya. Dia tanpa ekspresi dan matanya acuh tak acuh. Jitian Sing, beraninya kamu. Pria berjubah hitam itu memancarkan aura dingin dan bermartabat saat dia berteriak dengan marah. Jitian Sing tidak asing dengan suara ini. Ketika dia melihat wajah pria berjubah hitam itu, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Tuan Ilahi Heiyu, kenapa? Kenapa kamu di sini? Tanpa diragukan lagi, ahli berjubah hitam yang muncul entah dari mana adalah Divine Master Heiyu dari Monarch Residence. Guru Ilahi Heiyu memandangnya dengan ekspresi bermartabat dan berkata dengan dingin, jika saya tidak datang untuk menghentikan Anda, Anda akan membuat kesalahan besar hari ini. Mendengar ini, Jitian Sing langsung mengerti. Divine Master Heiyu sudah tahu bahwa dia akan menjelajahi laut bintang terkubur. Namun, dia tidak bisa mengerti. Dia telah bergegas ke laut bintang terkubur dari Cloud Spirit Palace dan sangat tertutup. Bagaimana dia ditemukan oleh Divine Master Heiyu? Divine Master Heiyu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Hatinya dipenuhi dengan keraguan dan dia tidak bisa tidak bertanya. Divine Master Heiyu mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, sejak Anda memasuki kediaman Raja, kinerja Anda luar biasa dan Anda telah membuat nama untuk diri Anda sendiri di wilayah tengah. Tentu saja, saya akan memperhatikan Anda. Saya awalnya berpikir bahwa Anda adalah bibit yang baik yang dapat dipelihara dan dirawat, jadi saya telah memperhatikan Anda. Saya tidak berharap Anda begitu bodoh. Mansion Master telah memberikan perintah tegas untuk melarang siapapun memasuki laut bintang yang terkubur. Beraninya kau menentang perintah Mansion Master? Mendengar kata-kata Divine Master Heiyu, emosi Jitian Singh menjadi rumit. Awalnya, dia telah menarik perhatian Divine Master Heiyu dan bisa menjadi elit yang sangat diasuh. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Dia merenung sejenak dan menatap Divine Master Heiyu dengan ekspresi serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Guru Agung Heiyu, terima kasih atas perhatian dan perhatian Anda. Namun, saya yakin Anda sudah tahu bahwa ayah saya dilukai oleh dua Demon Marsals dan ditanamkan dengan Demonik Gu. Dia dalam bahaya dan hanya memiliki beberapa hari tersisa untuk hidup. Sebagai seorang anak laki-laki, bagaimana dia bisa memandang tanpa daya ketika ayahnya akan meninggal dan tetap acuh-ta'acuh. Karena Anda datang untuk menghentikan saya hari ini, saya akan jujur. Bahkan jika saya tidak menjadi Pangeran Kekaisaran dari Rumah Raja, saya akan memasuki Laut Pemakaman Bintang untuk menemukan kesempatan menyelamatkan ayah saya. Bagaimanapun, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki Monarch Mansion hanya untuk Yun Yao dan untuk dikenali oleh Cloud Spirit Palace. Sekarang, untuk menyelamatkan ayahnya, bahkan jika dia diusir dari kediaman Kekaisaran, dia tidak akan menyesal. Anda, Dewa yang berdaulat Heiyu sangat marah. Kekecewaan muncul di matanya saat dia mengharapkan yang lebih baik dari Jian Wu Shuang. Ini konyol. Legenda Laut Bintang terkubur hanyalah legenda ilusi. Bagaimana Anda bisa mempercayainya? Selain itu, Star Burial Ocean sangat berbahaya, dan bahkan ahli Soul Refinement Realm mungkin kehilangan nyawa mereka di sana. Bukankah Anda hanya memberikan hidup Anda untuk apa-apa jika Anda biaya seperti ini? Seberapa mulia status Divine Teacher Blackfeder? Dia jelas bukan orang yang banyak bicara. Dia bersedia mengatakan banyak hal kepada Ji Tian Xing karena dia menghargai bakat. Dia tidak tahan melihat Ji Tian Xing menyerbu ke Laut Pemakaman Bintang untuk mati, jadi dia mencoba memujuknya. Bagaimana mungkin Ji Tian Xing tidak memahami ini? Dia membungkuk kepada Guru Ilahi Bulu Hitam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya berterima kasih kepada Guru Bulu Hitam Ilahi atas perhatian Anda, tetapi saya punya alasan bahwa saya harus pergi. Saya tidak bisa menyerah bahkan sedikitpun harapan. Guru Ilahi Bulu Hitam mengerutkan kening saat dia melihat Jian Wu Shuang. Setelah hening sejenak, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Sai, baik, karena kamu sudah mengambil keputusan, maka pergilah. Saya hanya berharap bahwa Anda akan berhati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan dan tidak ceroboh. Setelah mengatakan itu, Divine Teacher Blackfeder mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Sosoknya melintas beberapa kali dan menghilang ke Cakrawala. Ji Tian Xing menatap punggungnya saat dia pergi. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan terbang ke dalam kabut putih tebal. Swosh! Ketika dia melewati kabut, dia merasa seolah-olah telah melewati penghalang yang tak terlihat, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Setelah beberapa saat, dia melewati penghalang kabut misterius dan benar-benar memasuki laut bintang terkubur. Pemandangan di depannya tiba-tiba terbuka dan menyajikan pemandangan yang berbeda. Dia berdiri di langit di atas hutan yang luas dan melihat langit di atasnya tertutup kabut putih tebal seolah-olah itu adalah penghalang surgawi. Cahaya di dunia ini redup, dan ada untayan energi spiritual lima warna yang melayang di udara. Ada pegunungan rendah di tanah, ditutupi oleh hutan hijau tua dan terbentang di antara langit dan bumi. Di atas hutan, ada energi spiritual berwarna hijau muda. Itu adalah energi spiritual Greenwood yang kaya. Ji Tian Xing tidak perlu mengedarkan energi spiritualnya. Tubuh spiritual Greenwood-nya meledak dengan kekuatan melahap yang tak terlihat, menarik energi spiritual Greenwood dari segala arah dan mengumpulkannya ke dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba merasa segar. Kelelahan dalam tubuh dan pikirannya tersapu, dan dia menjadi penuh energi. Tubuh spiritual Greenwood terus menyerap energi spiritual Greenwood untuk mengisi kembali kekuatan inti sejati yang telah dia konsumsi. Dia baru saja terbang seribu meter jauhnya dan mengukur pemandangan di laut bintang terkubur. Tiba-tiba, seekor burung emas besar terbang keluar dari lembah sepuluh mil di depannya. Burung itu begitu ganas sehingga seolah-olah mampu melawan matahari dan bulan. Sayapnya selebar seratus meter, yang sepertinya mampu menutupi langit dan matahari. Tubuhnya ditutupi dengan bulu emas gelap, yang bersinar dengan cahaya kemasan dan memancarkan aura yang kuat. Jitiansing melihat lebih dekat dan melihat bahwa burung emas itu memegang binatang iblis besar sebesar istana dengan cakarnya yang tajam. Binatang iblis itu seperti batu giyok. Itu adalah binatang iblis kuno, celestial jade elepan. Namun, itu ditutupi dengan darah dan luka. Itu ditangkap oleh burung emas. Itu berjuang sia-sia, jadi hanya bisa mengeluarkan tangisan yang panjang dan menyedihkan. Kicauan Burung emas mengeluarkan kicauan yang renyah. Itu meraih celestial jade elepan dan terbang ke ujung langit. Segera, itu menghilang. Jitiansing menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Celestial jade elepan sekuat seorang kultifator di Sky Origin Stage. Namun, itu tergores oleh burung emas dan tidak bisa menahan sama sekali. Jelas, burung emas itu sekuat seorang kultifator di tahap tempering jiwa. Itu juga binatang iblis kuno. Binatang iblis macam apa burung emas itu? Sepertinya itu bahkan lebih kuat dan misterius daripada burung flaming angin surgawi yang menjaga kebun herbal. Pikir Jitiansing. Kemudian, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Itu adalah binatang iblis, gagak emas. Ia memiliki jejak garis keturunan Raja Wali Emas. Anggota suku yang paling kuat dapat mencapai puncak panggung roh primordial dan memicu kesengsaraan Guntur Sembilan Surga. Dia sebenarnya sangat kuat. Jitiansing tidak bisa membantu tetapi diam-diam heran. Begitu dia mengatakan itu, suara Burial of Heaven terdengar lagi. Aku bisa merasakan bahwa tempat ini tidak baik. Itu penuh dengan aura binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di tahap tempering jiwa. Kamu harus berhati-hati. Juga, saya memiliki kesan samar bahwa saya telah berada di sini bersama Kenshin. 827. Kata-kata pemakaman surga mengejutkan Jitiansing sejenak dan kemudian dia sangat gembira. Pemakaman surga, kamu datang ke sini dengan Kenshin saat itu. Lalu tahukah kalian tentang legenda Heaven Mending Orb? Apakah anda terbiasa dengan medan laut bintang terkubur? Apakah anda tahu di mana saya dapat menemukan Heaven Mending Orb? The Burial of Heaven langsung terdiam, seolah mengingat kejadian di masa lalu. Jitiansing tetap diam, menunggu dengan penuh harap. Namun, sebelum Burial of Heaven bisa menjawab, dia tiba-tiba menemukan dua pasang mata merah gelap menatap lurus ke arahnya dari hutan tidak jauh di sebelah kirinya. Kedua pasang mata merah tua itu sebesar tangki air, dan mereka berkedip-kedip dengan kilatan yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Namun, sosok mereka tersembunyi di hutan lebat, sehingga tidak mungkin bagi orang lain untuk melihat wajah asli mereka, apalagi binatang iblis seperti apa mereka. Jitiansing menemukan bahwa dua pasang mata merah darah sedang mematah-matai dia, dan dia langsung terkejut. Dia menjadi sangat waspada dan waspada. Ketika dia melihat dua pasang mata merah darah, kedua pasang mata itu juga melihatnya. Kemudian, lautan pepohonan yang lebat dan tenang tiba-tiba mulai beriak dengan keras, seolah-olah lautan badai tiba-tiba dipicu oleh badai. Suara mendesing. Cabang dan daun lebat yang tak terhitung jumlahnya terbelah ke segala arah, dan area kosong dengan radius beberapa ratus meter muncul di hutan. Dua binatang buas eksotis berwarna coklat tua sebesar istana muncul dari hutan. Kedua binatang eksotis itu sangat mirip buaya, tetapi tubuh mereka tertutup sisik hitam pekat, dan dua pasang sayap tumbuh dari tulang rusuk mereka. Mereka mengepakkan sayapnya yang lebar, menimbulkan hembusan angin yang mengejutkan yang meniup semua pohon yang mengjulang tinggi dalam radius 5 kilometer, menyebabkan dahan dan daun beterbangan kemana-mana. Au! Dua binatang raksasa ganas itu terbang ke arah Jitiansing secepat kilat, membuka mulut berdarah mereka yang penuh dengan taring tajam dan dengan ganas menerkamnya. Aura dari dua binatang raksasa ganas ini sangat kuat, dan kekuatan mereka sebanding dengan ahli rilem penyempitan jiwa setengah langkah. Ketika Jitiansing melihat dua binatang raksasa itu muncul, dia sudah menyadari bahwa semuanya tidak baik. Seekor binatang buas Half-Soul Tempering sudah cukup merepotkan untuk dihadapi, tetapi sebenarnya ada dua dari mereka pada saat yang sama. Selain itu, dia bahkan tidak tahu spesies apa dari kedua binatang raksasa itu. Dia sama sekali tidak mengerti binatang raksasa itu. Tentu saja, dia tidak akan mengambil resiko dan terlibat dalam pertarungan yang sia-sia. Ketika dua binatang buas itu menerkamnya, dia berbalik dan berlari tanpa ragu. Suwa. Dia mengepakkan sayap emasnya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia menembak ke langit yang jauh seperti sambaran petir, menuju ke kedalaman laut bintang terkubur. Kedua binatang buas itu juga mengeluarkan raungan ganas dan mengepakkan sayapnya untuk mengejar. Dalam sekejap mata, kedua monster raksasa itu telah menyusul Jitiansing. Mereka hanya berjarak 300 meter darinya. Ini adalah jarak terbaik untuk menyerang binatang spirit Revinemen Rilem setengah langkah. Tanpa ragu, mereka membuka mulut dan meraung dengan gelombang suara tak terlihat, yang langsung menyelimuti area seluas 20 mil. Berdengung. Gelombang suara tak berbentuk menyapu langit dalam sekejap, menciptakan lapisan riak di langit yang tenang. Hutan dalam radius 20 mil hancur dan runtuh tanpa suara. Pohon-pohon mengjulang yang tak terhitung jumlahnya dan bunga serta rumputan yang tak berujung semuanya berubah menjadi bubuk hijau tua dan tersebar di tanah. Ji Tian Xing tidak siap sama sekali. Dia tidak berharap dua binatang buas raksasa itu menggunakan gerakan membunuh yang aneh. Tertangkap basah, dia pusing di tempat. Bintang muncul di matanya saat darah mengalir dari sudut mulut dan lubang hidungnya. Seluruh kepalanya menjadi pusing dan mati rasa. Dia hanya merasa dunia berputar dan dia hampir jatuh dari langit. Brengsek! Kedua binatang raksasa terkutuk ini. Mereka terlihat sangat ganas, tapi sebenarnya mereka menggunakan serangan yang begitu tercelah. Dalam benaknya, dua binatang raksasa itu adalah binatang buas dengan kekuatan luar biasa dan kekuatan penghancur yang mengerikan. Bukankah seharusnya mereka bisa menyemburkan api dan air untuk menghancurkan langit dan bumi? Untungnya, dia telah mengembangkan tubuh pedang tertinggi. Pertahanan fisiknya sangat kuat, jadi dia tidak terluka parah oleh gelombang suara yang tak berbentuk. Jika dia adalah ahli divine prime biasa, dia akan meledak dan berubah menjadi daging cincang oleh gelombang suara tak berbentuk. Memanfaatkan kesempatan ini, kedua monster raksasa itu menerkam di depannya. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit dengan kejam. Tubuh raksasa mereka membawa serta tornado dan memancarkan tekanan yang sangat kuat. Seketika, ekspresi Jitian Sing berubah. Jelas, kedua binatang raksasa itu tidak hanya pandai dalam serangan gelombang suara, mereka juga ganas dalam pertempuran jarak dekat. Mereka benar-benar kuat dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat kritis ini, Jitian Sing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kedua binatang raksasa itu dengan tatapan dingin dan mematikan di matanya. Dua binatang raksasa telah membuatnya marah. Mereka pasti akan mati. Membakar telapak langit. Pada saat kritis, Jitian Sing mengangkat lengan kirinya yang semerah magma dan menamparkan telapak tangan raksasa yang menyala yang menutupi langit ke arah dua binatang raksasa itu. Jarak antara mereka terlalu dekat. Kedua binatang raksasa itu hanya berjarak sekitar 30 meter dari Jitian Sing. Ketika burning sky palm menyerang, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka langsung terkena telapak api raksasa dan dikirim terbang. Bang! Suara memekatkan telinga meledak dan mengguncang langit. Pada saat itu, api yang menyilaukan menerangi separuh langit. Area dalam radius 30 mil tenggelam dalam api berubah menjadi lautan api. Bubuk hijau di tanah langsung terbakar menjadi abu hitam oleh amukan api. Tanah juga hangus. Hutan lebat di sekitar ruang terbuka juga dibakar oleh amukan api. Adapun dua binatang raksasa, mereka dikirim terbang oleh burning sky palm. Tubuh raksasa mereka dilalap api yang mengamuk. The burning sky palm menghantam mulut mereka yang berdarah dan benar-benar menyebabkan lubang besar muncul di mulut mereka. Tulang putih terbuka dan darah segar berhamburan dari langit. Mereka terbang mundur lebih dari 10 mil di langit, lalu jatuh dari langit dan menabrak hutan lebat. Jitian Sing telah melukai dua monster raksasa itu dengan parah dengan satu gerakan. Namun, dia tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Dia benar-benar mengejar mereka dan menggunakan jurus pembunuhan pamungkasnya untuk membunuh dua monster raksasa di tempat. Pedang penghakiman Embryo pedang emas terbang keluar dan berubah menjadi pedang emas raksasa sepanjang 30 meter. Itu melonjak dengan api emas dan menumbuhkan sepasang sayap emas. Pedang raksasa itu meledak dengan kekuatan yang bisa menembus langit dan bumi. Itu jatuh dari langit dan meledak ke arah salah satu binatang raksasa. Binatang raksasa itu tertegun. Tidak disangka Jitian Singh, makanan, mereka, akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Saat ia berjuang untuk terbang, ia dihantam oleh pedang penghakiman. Bang! Pedang penghakiman yang tidak bisa dihancurkan menembus kepala binatang raksasa itu dan membunuhnya di tempat. Mayatnya jatuh keruntuhan dan darah berceceran di mana-mana. Itu masih berkedut kesakitan. Binatang raksasa lainnya ketakutan ketika melihat rekannya terbunuh. Itu terbang ke langit tanpa ragu-ragu Jitian Singh menggunakan dua keterampilan pamungkas secara berurutan dan menghabiskan banyak esensi vital. Dia tidak mengejar binatang raksasa itu dan membiarkannya kabur. Dia melirik mayat binatang raksasa di reruntuhan dan menyimpan embryo pedang. Dia akan berbalik dan pergi. Pada saat ini, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Kamu akhirnya membunuh binatang patroli angin. Bukankah sayang membuang mayatnya? Mendengar suara pemakaman surga, Jitian Singh berhenti dan menoleh untuk melihat mayat binatang raksasa yang masih bergedut. Binatang raksasa ini adalah binatang patroli angin. Mungkinkah mayatnya memiliki nilai atau kegunaan? Tentu saja. Burial of Heaven menjelaskan dengan nada serius, itu adalah binatang purba langka yang akan mencapai soul tempering realm. Bahkan bulu, tulang, dan giginya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan artefak. Itu pasti sangat berharga. 828 Jitian Singh dikejutkan oleh kata-kata Burial of Heaven, tapi dia segera mengerti. Benar, bagaimana aku bisa melupakan ini? Di dunia seni bela diri, ada ratusan juta seniman bela diri dari ras yang berbeda. Ada berbagai macam orang yang melakukan semua jenis pekerjaan yang berhubungan dengan seni bela diri. Di antara mereka, ada seniman bela diri yang berburu binatang setan untuk dijual. Mereka setara dengan para pemburu dunia fana. Tidak hanya semua jenis logam, diok, dan permata dapat digunakan sebagai bahan pemurnian, mayat binatang iblis, inti iblis, kristal iblis, dan sebagainya juga dapat digunakan untuk menyempurnakan peralatan dan artefak. Bahkan binatang iblis tingkat tinggi dan setan besar yang biasa terlihat diburu dan ditangkap oleh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan batu roh. Jika mayat binatang purba seperti Scout Win digunakan sebagai bahan pemurnian, itu pasti akan dijual dengan harga yang bagus. Jitian Singh kekurangan uang baru-baru ini. Dia tidak memiliki banyak sumber daya dan kekayaan kultivasi. Ketika dia berkultivasi di masa depan, konsumsinya akan semakin besar. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mendengar pengingat Burial of Heaven, dia buru-buru menggali mayat Scout Win dan mencari kristal jiwanya. Setiap bagian dari binatang purba adalah harta karun. Bulu atau tulang acak apapun bisa ditukar dengan banyak batu roh. Sayangnya, mayat Scout Win terlalu besar. Cincin interspatial tidak bisa muat. Kalau tidak, Jitian Singh akan mengambil seluruh mayat. Dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Pada akhirnya, dia hanya menggali mata Scout Win, inti iblis, dan selusin atau lebih tulang binatang yang berharga. Selain itu, ia juga menemukan kristal putih seukuran kepalan tangan di kepala Scout Win. Mayat Scout Win berserakan di seluruh tanah. Bau darah yang kental telah menarik perhatian beberapa binatang iblis di dekatnya. Setelah Jitian Singh mengumpulkan rampasan perangnya, dia buru-buru meninggalkan reruntuhan. Seperempat jam kemudian, dia telah terbang lebih dari 100 mil sebelum dia berhenti dan bersembunyi di sebuah lembah untuk beristirahat. Dia mengeluarkan inti setan merah gelap seukuran wastafel dan kristal putih dari cincin interspatial. Dia memegang kristal putih dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia bertanya dengan ragu, pemakaman surga, apakah ini kristal jiwa dari Scout Win? Benar. Burial of Heaven menjawab dengan suara yang dalam, binatang patroli angin ini saat ini sedang mencoba untuk menerobos ke alam pemurnian jiwa. Kristal jiwanya belum sepenuhnya memadat, sehingga kekuatan jiwa yang dikandungnya agak lemah. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya itu bisa membantuku memulihkan sebagian kekuatanku. Oke, lalu telan monster core dan soul crystal bersama-sama. Jitiansing menganggup dan mengangkat tangan kanannya untuk mengaktifkan lubang hitam misterius di telapak tangannya. Suwa. Lubang hitam itu berkembang dengan cepat, berubah menjadi pusaran air hitam, menelan Yao dan dan soul crystal milik Scout. Dalam sekejap mata, Yao core dan soul crystal yang besar menghilang, dan pusaran hitam juga menyusut kembali ke telapak tangannya. Jitiansing menarik telapak tangan kanannya dan buru-buru bertanya kepada Burial of Heaven, Burial of Heaven, berapa banyak kekuatanmu yang dapat dibantu oleh inti binatang dan kristal jiwa dari binatang patroli angin ini? 5%. Burial of Heaven mendengus dan berkata dengan angkuh, 5%. Kamu terlalu meremehkanku. Mungkin 10 dari Yao dan dan soul crystal yang sama akan cukup untuk membantuku memulihkan 5%. Ini, Jitiansing langsung terdiam. Dia berpikir dalam hati, kalau begitu, bukankah aku harus membunuh 20 setengah langkah makhluk eksotis soul refining realm untuk memulihkan 10% dari kekuatan Burial of Heaven? Alasan mengapa dia bisa membunuh binatang patroli angin itu dengan mudah adalah karena dia lengah dan menggunakan 2 kartu truf berturut-turut. Prosesnya tampak cepat dan mudah, tetapi kenyataannya, dia telah menggunakan 40% dari esensi sejatinya. Namun, Jitiansing memikirkannya dari sudut pandang lain. Yao dan dan soul crystal dari binatang eksotis dapat membantu Burial of Heaven memulihkan kekuatannya. Ini benar-benar berita bagus. Paling tidak, dia tidak harus secara pasif menunggu Burial of Heaven memulihkan kekuatannya. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dia bisa mengambil inisiatif untuk membunuh binatang buas eksotis dan merebut Yao dan dan soul crystal mereka untuk membantu Burial of Heaven memulihkan kekuatannya. Ini tidak diragukan lagi adalah metode tercepat. Pemakaman surga, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang metode ini sebelumnya? Kalau tidak, saya akan pergi berburu binatang iblis sejak lama dan membantu Anda memulihkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Burial of Heaven berkata dengan nada serius, hanya Yao dan dan soul crystal dari binatang eksotis di atas soul ravening realm yang bisa membantuku memulihkan kekuatanku. Binatang eksotis alam pemurnian jiwa setengah langkah hampir tidak bisa digunakan. Iblis besar dan raja iblis biasa itu sama sekali tidak berguna bagiku. Eh, kamu cukup pilih-pilih, ekspresi Jitian Singh menegang saat dia bergumam di dalam hatinya. Setelah hening sejenak, dia mengingat masalah sebelumnya dan bertanya, pemakaman surga, kamu masih belum menjawab pertanyaanku sebelumnya. Anda datang ke sini dengan Kenshin. Lalu apakah Anda tahu sesuatu tentang Heaven Mending Orb? Burial of Heaven menjawab dengan suara rendah, sepertinya aku telah mendengar sedikit tentang legenda Heaven Mending Orb. Adapun apa yang terjadi saat itu, aku adalah jiwa pedang yang patah sekarang. Ada banyak hal yang aku bisa, tidak ingat. Baiklah, Jitian Singh menjawab tanpa daya, lalu mendesak, kalau begitu fokuslah untuk melahap Yao dan dan soul crystal. Saya harap Anda dapat memulihkan kekuatan dan mengingat apa yang terjadi saat itu. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berkomunikasi dengan Burial of Heaven. Dia buru-buru mengeluarkan dua pil pemulihan esensi sejati dan menelannya, mengedarkan kinya untuk menyempurnakan efek obat. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Esensi sejati Jitian Singh telah pulih 30%, dan dia masih mengedarkan kinya untuk berkultivasi. Namun, pada saat ini, di langit belasan kilometer jauhnya darinya, empat sosok hitam besar terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Keempat sosok coklat tua itu adalah binatang patroli angin sepanjang 400 meter dengan aura ganas dan kejam. Salah satu binatang patroli angin adalah yang pernah bertarung dengan Jitian Singh dan melarikan diri dengan panik. Jelas, ia telah kembali untuk mencari teman-temannya untuk membalas dendam. Tiga binatang patroli angin yang mengikutinya semuanya berada di alam yang lebih tinggi darinya. Mereka semua telah mencapai alam pemurnian roh. Selain itu, ketiga binatang patroli angin itu memiliki penampilan yang berbeda. Yang satu bertanduk seperti badak, yang satu berkaki delapan, dan yang terakhir berkepala dua. Meskipun mereka semua adalah binatang patroli angin, mereka memiliki penampilan yang berbeda karena perbedaan bakat dan kemampuan yang mereka warisi dari garis keturunan mereka. Ini adalah karakteristik khusus dari binatang patroli angin. Mereka bisa mewarisi garis keturunan dari banyak binatang spiritual dan binatang ilahi, akhirnya membentuk jenis binatang baru dengan kemampuan khusus yang kuat. Setelah beberapa saat, keempat binatang patroli angin itu terbang ke langit di atas lembah dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Mereka melepaskan indera spiritual mereka untuk mencari jejak Jitian Singh. Jitian Singh segera disiagakan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, tepat pada waktunya untuk melihat empat binatang patroli angin mencari di lembah. Berengsek. Kecerdasan para wind patrol bis ini sebenarnya tidak kalah dengan manusia. Mereka bahkan tahu bagaimana menemukan ahli untuk membantu mereka membalas dendam. Langit di atas lembah disegel. Dia tidak bisa terbang jauh. Itu sama dengan berjalan langsung ke dalam perangkap. Karena itu, dia diam-diam mengerahkan Earth Emperor Silt dan menggali ke dalam tanah, melarikan diri ke kejauhan. Namun, bagaimana dia bisa bersembunyi dari empat binatang patroli angin ketika dia menggunakan kekuatan asal sejatinya? Saat dia menggali ke dalam tanah, tiga binatang patroli angin pemurnian roh mengunci auranya dengan jiwa mereka. Mereka meraung dan menerkamnya. Tubuh besar tiga binatang patroli angin menabrak lembah seperti tiga gunung, menciptakan kawah besar di lembah. Debu dan kotoran beterbangan kemana-mana. Ledakan, 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 suara keras bergema di langit, bergema tanpa henti dan menyebar lebih dari seratus mil. Gunung-gunung di sekitar lembah runtuh, berubah menjadi reruntuhan dan menumpuk di lembah. Ji Tian Xing melarikan diri dari tanah dalam keadaan menyesal. Dia terbang ke langit dengan wajah pucat, terengah-engah. Serangan habis-habisan dari ketiga binatang patroli setelah menyebabkan dia mengalami luka dalam. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Melihat keempat binatang patroli angin meraung dan menyerbu ke arahnya, dia buru-buru mengeluarkan Sail of Mountains and Rivers dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, di langit di atas lautan pepohonan seratus mil jauhnya dari lembah, seorang pemuda jangkung dan kekar berjubah emas terbang dengan kecepatan tinggi. Dia adalah pangeran ketiga, Long Zaitian. Dia baru saja memasuki laut bintang terkubur belum lama ini dan belum diserang oleh binatang purba. Tiba-tiba, dia mendengar suara teredam dari jarak seratus mil. Dia segera mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mempercepat dan terbang menuju lembah tempat suara itu berasal. 829. Dikatakan bahwa binatang purba yang kuat dapat dilihat di mana-mana di laut bintang terkubur. Ini sangat berbahaya. Suara pertempuran di depan. Mungkinkah binatang purba sedang bertarung? Pangeran ketiga bergumam di dalam hatinya, merasa sedikit bingung. Dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat. Dalam waktu singkat, dia telah terbang lebih dari seratus mil dan tiba di atas lembah. Dia melihat bahwa lembah yang dalam di bawah telah lama menjadi reruntuhan. Gunung-gunung di sekitar lembah telah runtuh dan runtuh. Langit masih dipenuhi debu, serta energi spiritual yang mengamuk. Pangeran ketiga melirik pemandangan di lembah. Kemudian, dia melintasi lembah dengan kecepatan kilat dan terus terbang ke depan. Tidak lama kemudian, dia melihat beberapa sosok besar di langit puluhan mil di depan. Mereka bertarung sengit di langit. Ada beberapa binatang buas besar. Mereka secepat kilat saat mereka terbang bola balik. Mereka menyerang sosok kecil dari semua sisi. Kedua belah pihak terus melepaskan cahaya menyilaukan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Tabrakan hebat meletus dan menyebabkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi yang bergema di seluruh daratan dalam radius puluhan mil. Lampu roh lima warna terus meledak, menerangi langit sejauh puluhan mil. Bada yang mengamuk bertiup di langit dan menyebar ke segala arah. Itu juga menghancurkan hutan lebat di tanah, mengubahnya menjadi reruntuhan yang sunyi. Keempat binatang buas itu bergiliran menyerang sosok mungil itu. Aura pembunuh mereka melonjak, dan serangan mereka sangat kejam. Mereka tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Adapun sosok kecil itu, ia berlari ke kiri dan ke kanan di tengah badai yang memenuhi langit, terus-menerus berputar-putar dan bertarung saat ia melarikan diri ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi pangeran ketiga berubah, dan dia mengerutkan kening. Matanya terpaku pada sosok yang terkepung, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Seseorang benar-benar memasuki laut bintang terkubur sebelum aku. Dalam dua hingga tiga ratus tahun terakhir, hampir tidak ada yang datang untuk menjelajahi laut bintang terkubur. Banyak pembudidaya hampir melupakan area terlarang ini. Bahkan pangeran ketiga harus membaca buku dan catatan kuno yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia dapat menemukan area terlarang ini. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pembudidaya manusia yang telah memasuki laut bintang terkubur tidak lama setelah dia masuk. Selain itu, pembudidaya manusia itu jelas masuk lebih awal darinya. Siapa orang itu? Kenapa dia terlihat sangat akrab? Pangeran ketiga bersembunyi di kejauhan dan diam-diam mengamati sosok itu. Tiba-tiba, dia melihat beberapa petunjuk. Dia buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk membuat tubuhnya buram dan transparan. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit, hanya menyisakan bayangan samar. Ini adalah teknik rahasia yang mirip dengan teknik gaib. Meskipun itu tidak bisa benar-benar mencapai efek tembus pandang, itu bisa menyembunyikan sosok seseorang dan menahan aura seseorang, membuat orang lain sulit untuk mendeteksinya. Pangeran ketiga diam-diam terbang melintasi langit dan mendekati sosok yang sedang bertarung dengan empat binatang raksasa. Tidak hanya dia harus waspada agar tidak ditemukan oleh sosok itu, tetapi dia juga harus waspada terhadap empat binatang raksasa yang ganas. Sekitar seperempat jam kemudian, dia mengejar sejauh 200 mil dan akhirnya melihat penampakan sosok itu. Itu dia. Murid pangeran ketiga menyusut saat kilatan dingin muncul di matanya. Sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai. Dia benar-benar memasuki laut bintang terkubur. Ini bagus. Surga benar-benar membantu saya. Jitian Singh, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar mencari kematian. Setelah menyadari bahwa sosok itu adalah Jitian Singh, hati pangeran ketiga dipenuhi dengan keinginan kuat untuk membunuh. Dia hampir tidak bisa membantu tetapi bergegas maju dan menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya untuk membunuh Jitian Singh di tempat. Namun, dia menahan dorongan di hatinya. Dia bersembunyi di kegelapan dan terus mengamati situasi. Tidak, keempat binatang raksasa itu cukup kuat. Tiga dari mereka telah mencapai tahap pemurnian jiwa. Jika saya bergegas ke depan dengan ceroboh, saya akan dikelilingi oleh binatang buas raksasa itu sebelum saya dapat membunuh Jitian Singh. Lagi pula, mereka tidak membedakan antara teman dan musuh. Saya tidak bisa terburu-buru. Saya harus menemukan kesempatan terbaik untuk membunuhnya dalam satu serangan. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, pangeran ketiga menjadi tenang. Dia mengikuti Jitian Singh dan empat monster raksasa, dengan sabar menunggu kesempatan untuk membunuh. Jitian Singh dikepung oleh empat binatang patroli angin. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dengan kekuatannya dari Sky Origin Stage LV-7, dan dengan bantuan beberapa senjata magis yang kuat, dia masih bisa menangani dua binatang patroli angin. Dikepung oleh empat binatang patroli angin, dia tidak bisa melawan sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghindar dan melarikan diri. Terutama tiga binatang patroli angin tahap pemurnian jiwa. Dua dari mereka sekuat binatang LV-2 Soul Ravening Stage. Mereka secepat kilat, dan kekuatan mereka tidak terbatas. Mereka mengamuk di langit, meledak dengan kekuatan penghancur. Lebih mengerikan lagi, mereka juga melepaskan serangan jiwa diam, yang terus menyerang jiwa Jitian Singh. Setelah bertarung kurang dari 15 menit, Jitian Singh sudah dipenuhi luka. Bahkan jiwanya terluka. Untungnya, dia memiliki semua jenis kartu truf dan senjata magis untuk melindungi dirinya sendiri. Itu sebabnya dia bisa bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, dua binatang patroli angin terkuat melepaskan lusinan berkas cahaya putih yang menyilaukan, yang seperti hujan panah yang ditembakkan ke arah Jitian Singh. Sinar cahaya itu dipadatkan oleh kekuatan jiwa. Mereka begitu cepat sehingga mereka langsung menutupi sosok Jitian Singh. Pada saat kritis ini, dia terjun ke Sail of Mountains and Rivers tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Lusinan sinar jiwa langsung menghantam Sail of Mountains and Rivers seukuran rumah. Segel pegunungan dan sungai diledakan, berkilauan dengan cahaya kemasan. Untungnya, segel pegunungan dan sungai memblokir sebagian besar pancaran cahaya jiwa. Jitian Singh tidak terluka. Namun, saat segel pegunungan dan sungai jatuh dari langit, keempat binatang patroli angin mengepungnya. Mereka melambaikan cakar besar mereka dan menamparkan Sail of Mountains and Rivers. Segera, segel pegunungan dan sungai ditampar oleh cakar raksasa binatang patroli angin, menyebabkan serangkaian ledakan keras saat menabrak hutan di bawah dengan keras. Kawas selebar 100 meter terbentuk di tanah. Debu beterbangan ke udara, dan gelombang energi yang dahsyat meletus. Segel pegunungan dan sungai tenggelam ke dalam tanah di dasar kawah. Kekuatannya melemah, dan cahaya kemasannya meredup. Jitian Singh dipenuhi dengan kecemasan. Hatinya terbakar dengan rasa khawatir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam 15 menit sebelumnya, dia telah menggunakan segel pegunungan dan sungai untuk memblokir ratusan serangan. Itu sebabnya dia bisa bertahan sampai sekarang. Jika bukan karena perlindungan Sail of Mountains and Rivers, dia akan hancur berkeping-keping oleh empat wind patrol bis. Namun, kekuatan Sail of Mountains and Rivers terbatas. Setelah menahan ratusan serangan, kekuatannya hampir habis. Tidak, aku harus menemukan cara untuk keluar dari pengepungan ini dan menyingkirkan keempat binatang patroli angin ini. Kalau tidak, aku akan mati di sini hari ini. Jitian Singh mengertakkan gigi dan segera mengambil keputusan. Dia akan mempertaruhkan semuanya. Ketika keempat binatang patroli angin turun dari langit, dia langsung menyingkirkan segel pegunungan dan sungai dan membuka mata ketiga di dahinya. Itu adalah mata emas dengan pupil biru. Itu berisi energi petir yang jauh lebih keras. Petir. Jitian Singh meraung dengan marah. Dia melepaskan energi petir dalam jumlah tak terbatas. Itu memadat menjadi sinar petir dan meledak di salah satu binatang patroli angin. Binatang patroli angin itu adalah yang tercepat dan terkuat. Itu telah mencapai lapisan kedua dari spirit tempering rilem. 830. Kaca. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, tiang petir yang sangat keras menghantam salah satu binatang patroli angin secara langsung. Rahang bawahnya langsung ditembus oleh tiang petir. Mulutnya yang berdarah meledak karena benturan, darah dan daging berceceran di mana-mana. Bahkan tubuhnya yang sangat besar terlempar tinggi ke udara oleh ledakan itu, dan jatuh ke lautan pepohonan dengan ledakan yang teredam. Setelah mendarat, ia berkedut tanpa henti di hutan. Seluruh tubuhnya telah dilumpuhkan oleh petir, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh mulutnya telah hancur, dan setengah dari kepalanya telah hangus menjadi hitam. Tubuhnya berada di ambang kematian, dan luka-lukanya tak tertahankan untuk dilihat. Namun, itu adalah binatang eksotis spirit Refining Realm. Meskipun tubuhnya menderita luka berat seperti itu, nyawanya tidak dalam bahaya. Suara mendesing. Setelah Jitiansing melepaskan tiang petir, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kawah dan menyerbu ke langit secepat mungkin. Hampir pada saat yang sama ketika dia melarikan diri dari kawah, api dan cahaya putih yang dilepaskan oleh tiga binatang patroli angin lainnya menghantam kawah dengan keras. Bam! 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 Suara yang menghancurkan bumi terdengar, bergema di udara. Kawah itu segera meluas sepuluh kali lipat, mencapai radius sekitar sepuluh kilometer. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, menerobos ke dalam hutan secepat yang dia bisa. Untuk benar-benar melepaskan diri dari pengejaran binatang patroli angin, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik pamungkasnya, penerbangan pedang kinesis. Embryo pedang terbang keluar dari perutnya dan berubah menjadi pedang emas sepanjang tiga meter, membawanya saat dia melarikan diri. Suara mendesing. Hanya dalam beberapa lusin napas, dia mengibaskan binatang patroli angin dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menghilang ke cakrawala. Tiga binatang patroli angin sangat marah. Mereka mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dan mengejar dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka juga melepaskan kekuatan terbesar mereka. Tubuh mereka berkedip dengan cahaya putih saat mereka mengejar Jitiansing. Perhatian mereka hanya tertuju pada Jitiansing. Mereka hanya ingin mengejar Jitiansing, menghancurkannya berkeping-keping, dan melahap darah dan dagingnya. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sosok buram yang mengejar mereka tidak jauh dari sana. Seiring waktu berlalu, Jitiansing dan tiga binatang patroli angin terbang ke kedalaman laut bintang terkubur. Kekuatan mereka terus melemah. Pengejaran kedua belah pihak di laut bintang terkubur membuat khawatir banyak binatang buas eksotis yang kuat. Sebagian besar binatang eksotis hanya menonton dari bayang-bayang. Mereka melihat Jitiansing dan tiga binatang patroli angin melesat melintasi langit dan menghilang di kejauhan. Namun, ada beberapa binatang eksotis Spirit Ravening Realm yang bergabung dalam pengejaran. Tanpa sadar, ketiga patroli angin telah bertahan dalam pengejaran mereka selama empat jam. Mereka mengejarnya, jejak J of Jitiansing, dari patroli angin, dari Jitiansing, dengan Tiansing. Pada akhirnya, badai patroli berkepala tiga meraung marah dan menyerah untuk mengejar. Untuk melampiaskan amarah mereka, mereka melepaskan api yang merusak dan cahaya spiritual, mengubah hutan dalam radius seratus mil menjadi reruntuhan. Jitiansing berlari dengan gila-gilaan selama lebih dari tiga ribu mil, melarikan diri ke kedalaman laut bintang terkubur. Pada saat ini, dia dipenuhi luka. Jubah putihnya berlumuran darah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Melihat bahwa langit di belakangnya tenang dan binatang patroli angin sudah lama pergi, dia menghela nafas lega. Fiu! Dia menghela nafas lega dan dengan cepat turun dari langit. Dia mendarat di puncak gunung setinggi seribu meter dan terengah-engah. Dia telah bertarung sengit dengan wind patrol bis dan terbang selama empat jam. Esensi sejatinya telah dikonsumsi enam puluh hingga tujuh puluh persen. Dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya, tetapi kelelahan tubuh dan jiwanya membuatnya tidak mampu menopang dirinya sendiri. Dia hanya ingin jatuh ke tanah dan tidur. Dia berdiri di puncak gunung dan mengamati sejenak. Melihat tidak ada tempat untuk bersembunyi, dia menggunakan Earth Emperor Silk dan memasuki puncak gunung. Dia menggali gua di puncak gunung dan menggunakannya sebagai tempat berlindung sementara. Dia dengan cepat mengambil beberapa pilroh dan duduk untuk mengatur pernafasannya. Satu jam berlalu tanpa disadari. Dia menyempurnakan hasil obat dari pilroh dan menggunakan tubuh spiritual Greenwood untuk menyerapki spiritual Greenwood antara langit dan bumi untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Dia sudah memulihkan 20% dari esensi sejatinya. Kelelahan dan rasa sakit di tubuhnya telah berkurang banyak. Gua itu sunyi. Dia berkonsentrasi mengatur pernafasannya, berusaha memulihkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Lagipula, laut bintang terkubur sangat berbahaya. Binatang aneh yang kuat bisa melompat keluar kapan saja. Namun, pada saat ini, sosok kabur diam-diam melewati lapisan batu dan mendekati gua. Uus! Sebuah cahaya menyala dan udara di dalam gua yang gelap tiba-tiba berfluktuasi. Sosok tinggi dan kokoh dalam jubah emas muncul di gua sempit dari udara tipis. Pria muda yang tampan dan tegas dengan aura yang bermartabat dan sepasang mata phoenix ini adalah pangeran ketiga, Long Zaitian. Ji Tian Xing segera merasakan ada yang tidak beres. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia dengan cepat berhenti beredar dan membuka matanya. Dia segera melihat seorang pria berjubah emas berdiri 10 meter di depannya. Berengsek! Ada orang lain di laut bintang terkubur. Ji Tian Xing terkejut. Wajahnya menjadi serius dan matanya menjadi suram. Dia tidak menyangka akan ada orang lain di laut bintang terkubur. Selain itu, dia telah bertarung dengan binatang aneh. Dia telah berada dalam situasi hidup dan mati. Dia hampir menghabiskan semua kekuatannya dan kewaspadaannya telah sangat berkurang. Ketika dia melihat pria berjubah emas muncul, dia segera menyadari bahwa pria ini pasti sudah lama mengawasinya dan datang dengan niat buruk. Meskipun pria berjubah emas telah menahan auranya, Ji Tian Xing samar-samar bisa merasakan bahwa ada energi jiwa tak terlihat yang tertinggal di sekitarnya. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga Soul Revening Stage. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan pupil matanya mengerut. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Dia menatap pria berjubah emas dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Pangeran ketiga menatapnya dari atas. Matanya sedikit menyipit saat sudut mulutnya melengkung membentuk seringai mengejek. Ji Tian Xing, Aku tidak menyangka pertemuan pertama kita akan terjadi di laut bintang terkubur. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, Kamu kenal aku. Pangeran ketiga tertawa dingin, Haha, aku akan mengenalimu bahkan jika kamu berubah menjadi abu. Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah, tetapi dia berpikir, seperti yang diharapkan. Orang ini telah memperhatikan saya sejak lama dan memiliki dendam yang mendalam terhadap saya. Siapa dia? Orang ini seharusnya bukan iblis yang menyamar. Mungkinkah dia anggota kelanduanmu yang masih hidup? Hanya anggota kelanduanmu yang masih hidup yang akan memiliki dendam yang begitu dalam terhadapku. Sepertinya kemungkinan besar. Memikirkan hal ini, dia menatap pangeran ketiga dan bertanya dengan suara yang dalam, Apakah kamu anggota kelanduanmu yang masih hidup? Apakah Anda di sini untuk membalaskan dendam kelanduanmu? Pangeran ketiga tertegun. Dia menyeringai dan berkata dengan nada menghina, Anggota kelanduanmu yang masih hidup. Haha, kelanduanmu tidak layak. Ji Tian Xing, kau merusak rencanaku berkali-kali. Anda bahkan memotong tangan kanan saya. Anda layak mati. Kamu adalah pangeran ketiga. Tubuh Ji Tian Xing bergetar. Dia langsung menebak identitas pangeran ketiga. Pangeran ketiga tidak menyangkalnya. Dia mencibir dan berkata, Haha, kamu benar-benar berani menerobos ke laut bintang terkubur dan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang dikirim dari surga? Terima kasih telah menonton!